Kisah si pedang terbang jelit 16 Ah, tidak lagi ia berseru lirih dan menghentikan kudanya Kuda itu dapat menjadi panik kalau terlalu dekat dengan mayat-mayat itu Dia melepaskan kendali kuda itu dan berloncatan mendekat tempat itu Ada 11 orang yang dibantai di tempat itu Yang membuat hatinya sedih dan marah adalah bahwa di antara mayat-mayat itu terdapat 3 orang wanita muda dan 2 orang anak laki-laki yang usianya sekitar 5-6 tahun Dalam perjalanannya ia sudah mendengar akan pembantaian dan serangan yang dilakukan oleh para pendekar terhadap orang-orang Bengkau Ia memang sudah mendengar bahwa Bengkau merupakan perkumpulan sesat yang mempunyai banyak orang jahat Akan tetapi kenyataan bahwa orang-orang Bengkau yang dibunuh terdapat pula wanita dan anak-anak Hatinya mulai penasaran dan curiga Mungkin saja Bengkau mempunyai anggauta yang jahat Akan tetapi apakah anak-anak dan istri orang Bengkau juga jahat? Apakah kehadiran anak-anak sebagai keluarga? Bengkau itu membuat mereka jahat pula Seperti orang yang ketularan pemakit? Sudah sejak 3 hari yang lalu ia sering menemukan adanya mayat berserakan di sepanjang perjalanan Ketika ditanyakan hal itu kepada penduduk dusun di sekitar tempat kejadian Ia mendapat keterangan bahwa yang dibunuh itu adalah orang-orang jahat dari Bengkau Dan yang membunuhnya adalah para pendekar dari berbagai perkumpulan silat Akan tetapi yang terbesar adalah dari perkumpulan Nam Kiyampang Sering ia mendengar disebutnya nama pendekar Chiu Kanghin Pendekar calon ketua Nam Kiyampang yang kabarnya amat lihai dengan goloknya Tampan dan gagah menjadi idaman para gadis Akan tetapi melihat kalau orang-orang Bengkau dibunuh Nama Chiu Kanghin itu tidak menimbulkan kagum di hatinya Bahkan rasa penasaran dan ingin menyelidiki pembantaian itu Sejak tiga hari yang lalu, kalau bertemu mayat-mayat yang terbunuh di sepanjang jalan Ia menggunakan uangnya untuk menyuruh orang-orang dusun menguburkan mayat-mayat itu Orang-orang dusun tadinya merasa takut Akan tetapi maili dengan gagah mengatakan bahwa ia yang bertanggung jawab Dan pula kalau mayat-mayat itu tidak dikubur Mereka sendiri yang akan merugi, mungkin mayat-mayat itu akan mendatangkan penyakit Selain itu, May Lee juga memberi uang untuk membeli peti mati Kini, ada lagi belasan buah mayat May Lee lalu menghampiri kudanya Menuruni bukit menuju ke perkampungan yang sudah nampak dari situ Dan seperti yang sudah-sudah, ia membujuk penduduk untuk membeli peti mati dan menguburkan mayat-mayat itu Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan sambil mengikuti jejak banyak kaki manusia yang menuju ke timur Menjelang sejak kudanya tiba di kaki bukit dan dari jauh dia sudah melihat ribut-ribut orang banyak sedang berkelahi Juga terdengar jerit tangis para wanita dan kanak-kanak Dapat ia menduga bahwa jejak kaki itu adalah jejak kaki rombongan orang yang agaknya tergesa-gesa sedang melarikan diri Karwine jejaknya bercampur dengan jejak kaki anak-anak dan wanita Melihat di depan terjadi pertempuran Cepat ia membalapkan kudanya dan ia melihat 30 lebih orang yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak Yang berkelompok, dilindungi belasan orang laki-laki sedang diketung dan diserang oleh belasan orang yang menunggang kuda Biarpun mereka yang dilindungi sekelompok wanita dan anak-anak itu juga bukan orang lemah Dan mereka melawan mati-matian menggunakan pedang dan golok mereka Namun Meili dapat melihat dengan jelas bahwa mereka bukanlah lawan yang seimbang dari para penyerang itu Kini para penyerang sudah berlompatan turun dari atas kuda mereka dan gerakan mereka amatlah tangkasnya Dalam waktu beberapa belas curus saja sudah ada 3 orang yang membelah rombongan itu rohman di darah Meili mempercepat larinya seperti terbang Ia sudah melompat turun dari punggung kudanya dan mempergunakan ilmu berlari cepat menuju ke tempat itu sehingga kudanya tertinggal di belakang Akan tetapi terjadi sesuatu yang membuat legah hatinya Entah dari mana datangnya, seorang laki-laki muda telah terjun ke dalam pertempuran membelah rombongan itu Sepak terjang pemuda ini gagah luar biasa Dua orang pengeroyok yang memegang golok terjungkal ketika menyambutnya dengan bacokan golok Seorang yang tinggi kurus dari pihak pengeroyok menjadi marah dan mendorong dengan tombak cagaknya Akan tetapi pemuda itu mendorong dengan kedua tangannya dan si tombak cagak itu terdorong ke belakang sambil berteriak kesakitan Matahari merah teriaknya dan semua orang pengeroyok terkejut mendengar seruan ini Juga Meli yang sudah tiba di situ menjadi kagum dan terkejut Tentu saja dia sudah mendengar akan ilmu matahari merah Suatu dari ilmu pasangan matahari merah dan salju putih Ilmu yang dianggap sukar dicari bandingnya di saat itu Dan ilmu ini merupakan ilmu rahasia yang telah dikuasai oleh pimpinan tertinggi bengkau Kalau begitu, pemuda itu tentu orang bengkau dan bukan anggota biasa pula Akan tetapi dia tidak peduli yang diserang untuk dibantai adalah wanita dan anak-anak pula Tidak peduli itu wanita atau anak-anak bengkau atau bukan Ia harus membelanya juga Ia melihat bahwa pemuda yang pandai menggunakan ilmu matahari merah tadi nampak tidak tegak pasangan kuda-kudanya Agak terhuyung tanda bahwa dia terluka Hal ini juga dapat dilihat musuh-musuhnya Maka seorang di antara musuh-musuhnya berseru, serang terus Dia sudah terluka Melly sudah tiba di situ Tanpa membuang waktu lagi ia sudah melemparkan sepasang pedang terbangnya Terang-terang dua batang golok terpental dan terlempar Semua orang terkejut karena yang nampak hanya kilatan pedang sedangkan orangnya tidak nampak Setelah sepasang pedang itu terbang kembali kepada pemiliknya Barulah mereka menyadari bahwa Wikiam, pedang terbang, itu gagangnya memakai tali sehingga bisa terbang kembali kepada pemiliknya Tahan dulu seorang pengoloyok berteriak dan ternyata ia seorang wanita Wanita berusia kurang lebih 28 tahun yang cantik jelita dan genit Memegang pedang ronce merah, rambutnya panjang terurai, dan pakaiannya mewah Siapa engkau, Nona? Kami lihat engkau bukan orang Dan begitu ia tersenyum, kecantikan wanita di depannya itu bagaikan bulan kesiangan, memudar oleh kahaya matahari Dan engkau siapa? Aku lihat engkau pun pasti bukan orang Bengkau tanyanya dan kaya ia memandang orang itu seperti seorang dewasa memandang anak kecil Memang Meli belum taliu siapa wanita itu maka ia berani memandang rendah Wanita itu menjadi berang Mukanya merah sekalilah adalah seorang termuda dari Butek Ngero Sin Leong Lima naga sakti tanpa tanding, dan gadis singusan ini berani memandang rendah kepadanya Kini pertempuran telah berhenti oleh seruan Bi Sin Leong Kualian Empat orang dari golongan yang diserang telah roboh dan dua orang penyerang yang tadi diterjang Pemuda perkasa itu pun roboh Pemuda itu sendiri berdiri memandang, mukanya agak pucat Namun sikapnya penuh kemarahan dan keberanian Bi Sin Leong menudingkan pedangnya ke muka Meli dan mementak dengan suara lantang Bocah ingusan bosan hidup Ketauilah bahwa yang kau hadapi ini adalah Bin Sin Leong Kualian, seorang di antara Butek Ngero Sin Leong, tokohat kau Nah, siapakah yang kau bocah ingusan berani memandang rendah kepadaku Gurumu agaknya kurang memberi pelajaran kepadamu Pemuda Bengkau itu sendiri agaknya terkejut Mendengar disebutnya nama Butek Ngero Sin Leong itu Orang tinggi kurus berusia 45 tahun yang mukanya pucat, yang memegang sebatang tombak cagak dan yang tadi terkejut melihat gerakan pemuda itu dan yang mengenal ilmu matahari merah, menyambung Dan aku adalah Tiatsin Leong Lai Chin Lebih baik kalian mengenalku sebelum mati Kalau semua orang terkejut dan gentar mendengar nama dua orang tokohat kau ini Meli sendiri nampak biasa saja, tersenyum mengecek Hal ini bukan karena darah ini sombong, meilainkan karena ia memang tidak pernah mengenal nama itu Wah, kiranya Nenek Walian dan Kakek Lai Chin yang berlagak di sini kalian sudah tua tidak tahu diri Kalian mau tahu siapa aku? Bukalah pelingamu baik-baik, dan jawar sampai lebar Bersiaplah agar jangan jatuh karena terkejut Aku adalah Hoi Kiam Sian Li, Dewi pedang terbang lalu disambungnya dengan lantang Awas, pedangku memenggal lehermu Ucapan itu ditutup dengan gerakan kedua tangannya dan sepasang pedangnya menyambar bagaikan dua ekor burung garuda ke arah leher Bi Sin Leong Kualian dan Tiatsin Leong Lai Chin Dua orang ini segera menangkis dengan pedang dan tombak mereka Akan tetapi pada saat itu, pemuda yang pandai ilmu matahari merah sudah menyerang lagi dengan pukulannya yang ampuh ke arah Tiatsin Leong, naga sakti besi Tentu saja tokoh Hoat Kau ini yang sudah mengenal pukulan sakti matahari merah, cepat mengelak karena dia tidak berani menangkis secara langsung Sementara itu Bi Sin Leong juga mengeluarkan teriakan kaget ketika pedangnya yang menangkis pedang terbang itu tergetar hebat Tiatsin Leong juga tidak berani memandang rendah pedang terbang itu, maka dia menghindar dengan loncatan jauh ke belakang Sepasang pedang terbang itu ketika tidak dapat mengenai sasaran, bagaikan dua ekor ular naga melayang-layang mencari mangsa Akhirnya merobohkan dua orang pengeroyok yang lancang berani menangkisnya, sedangkan pemuda itu pun merobohkan seorang lawan lagi dengan dorongan tangannya Melihat kehebatan dua orang muda itu, Bi Sin Leong Kualian lalu mengeluarkan teriakan, mengajak Su Hengnya untuk meiarikan diri Tiatsin Leong memberi aba-aba kepada anak buahnya dan mereka lalu berloncatan pergi sambil membawa tubuh teman mereka yang terluka atau tewas Yang Meli tidak mengejar karena ia melihat pemuda itu terhuyung dan jatuh berlutut sambil terengah-engah Mereka yang tadi melindungi kelompok itu, kini menjatuhkan diri berlutut di depan Meli dan memberi homat Kami mengaturkan terima kasih atas pertolongan Lihia, Paman, tanya yang Meli kepada seorang di antara mereka Apa yang terjadi? Kenapa kalian diserang mereka? Apakah benar kalian orang-orang Bengkau? Kami adalah penghuni Dusun Sin Yang yang termasuk perkampungan wilayah Bengkau Memang banyak pemuda kita yang menjadi anggota Bengkau, akan tetapi kami tidak tahu menahu tentang Bengkau Selama beberapa bulan ini, Bengkau dikejar-kejar dan dibunuhi dan kami pun ikut pula dikejar-kejar Sudah banyak di antara kami yang terbunuh Kami sedang hendak pergi mengungsi ketika dikejar oleh rombongan orang Hoat Kau tadi Untung Lihia keburu datang menolong Dan siapa pemuda itu tanya Meli menunjuk pemuda yang masih berlutut dan mengumpulkan tenaga itu Pemuda itu membuka mata, bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Meli Nona, namaku Siai Kuan Li, dan aku, aku Pemuda itu terkulai dan jatuh pingsan Meli terkejut dan memeriksa nadi tangan pemuda itu Detik jantungnya tidak tetap dan tubuhnya terasa panas sekali Jelas bahwa pemuda itu menderita keracunan Kalian sekarang mau kemana? Dan siapakah pemuda ini ia bertanya kepada orang tadi? Ketahuilah, Lihia dia ini adalah Siai Kongcu, Cuan Muda Siye, putra dari ketua Bengkau yang selalu menolong kami Hem, dia sakit berat, keracunan, kata Meli Kami akan melanjutkan perjalanan kami lari memungsi, Lihia, dan kami harus membawa Siai Kongcu Dia adalah Cuan penolong kami, melihat betapa pemuda itu sakit dan kini rombongan itu tidak ada lagi yang menjaga Maka Meli segera mengambil keputusan Biarlah, aku akan menemani kalian sebelum pemuda itu sembuh dan dapat melindungi kalian Ah, terima kasih, Lihia Terima kasih, orang itu berlutut dan diikuti oleh semua orang sehingga Meli tersipu Belum pernah ia dinormati orang seperti itu Sudahlah, kalian membuat aku merasa sungkan saja Sudah sewajarnya kalau orang saling menolong Rombongan itu segera bergerak lagi melanjutkan perjalanan mereka mengungsi Diikuti oleh Meli yang menunggang kudanya perlahan-lahan Orang yang tadi mewakili kawan-kawannya bicara, berjalan di dekat kudanya Sungguh, Nona telah menanam budi yang luar biasa besarnya kepada kami, katanya Sudahlah, jangan bicara tentang budi Aku pun sedang merantau, maka melakukan perjalan bersama kalian ini tidak mengganggu ku sama sekali Akan tetapi, Lihia di antara seratus orang pendekar Belum tentu ada satu yang sudi menolong kami Ehaha, kalau dia tidak mau menolong kalian yang terancam bahaya Maka ia tidak pantas disebut pendekar Ah, agaknya engkau belum mengetahui, Lihia Semua pendekar di dunia ini memusuhi kami Semua orang menganggap bahwa bengkau merupakan orang-orang jahat yang harus dibasmi Memang kami tidak dapat menutup kenyataan bahwa orang bengkau hidup penuh kekerasan Suka berkelahi, dan banyak pula di antara mereka yang amat jahat Akan tetapi tidak semua, seperti kami yang hidup mengandalkan kerja keras Dan tidak mempunyai apa-apa untuk diandalkan berbuat jahat Anak-anak dan istri kami pun bukan orang jahat Kenapa diikut seratakan dalam pembasmian apakah semua pemimpin bengkau jahat dan kejam Terus terang saja, Lihia banyak di antara mereka yang kejam Bahkan Pangcu sendiri adalah seorang yang tidak pernah mau mematuhi hukum negara Atau hukum masyarakat Suka bertindak ingin menang sendiri Akan tetapi bukankah orang-orang dunia perselatan selalu begitu? Biarpun demikian, kami semua tidak dapat mengatakan bahwa si Ekon Chu itu jahat Dia malah sering bertentangan dengan para pimpinan Dengan ayahnya sendiri Ah, sudahlah Lihia, kalau terlalu banyak bicara tidak ada yang dapat menjamin kepala ini tetap melekat di leherku Karena orang itu tidak berani banyak cakap lagi Mei Li juga diam saja dan dijalankannya kudanya dekat dengan kereta dorong di mana tubuh si Ekon Li rebah telentang Dia mati wajah pemuda yang masih pingsan itu Tadi ia sudah menyuruh orang meminumkan obat kepada pemuda itu Obat penawar racun Sekarang dia masih pingsan Atau tidur pula sekali Wajah pemuda itu nampak tenang Wajah yang kecoklatan Terbakar panasnya matahari Tampan dan ganteng wajah yang jantan Si Ekon Li adalah putera tunggal dari Si Epang Chu Ketua Si Ye Yang nama lengkapnya adalah Si Ewan Chu Ketua Bengkau yang terkenal sekali karena dia merupakan seorang di antara tokoh-tokoh sakti Dengan mewarisi ilmu matahari merah dan salju putih Kiranya tidak akan ada tokoh dunia perselatan yang mampu menandinginya dalam hal ilmu tangan kosong Si Ewan Chu sudah berusia 60 tahun Satu di antara kesukaannya adalah mengumpulkan banyak istri yang cantik dan muda Untuk ini dia tidak perlu menggunakan kekerasan Dan pula dia tidak mau kehilangan martabatnya kalau memaksa wanita Dengan wajahnya yang tampan gagah Biarpun usianya sudah 60 tahun Dan dengan tubuhnya yang kuat dan hartanya yang cukup Wanita mana yang tidak akan girang menjadi istrinya Dia mempunyai belasan orang istri Akan tetapi dari sekian banyaknya istrinya Hanya istri pertama saja yang mempunyai keturunan Yaitu seorang pemuda dan seorang gadis Pemuda itu adalah Si Ewan Lee Kini berusia 25 tahun Sedangkan adiknya bernama Si Ewan Eng Berusia 19 tahun dan cantik sekali Akan tetapi Si Ewang Chu tidak puas dengan putranya Memang putranya itu memiliki bakat yang baik sekali dalam ilmu silat Namun putranya dianggapnya terlalu lemah hati Terlalu mirip ibunya dan tidak mau melakukan perbuatan yang dianggapnya tidak benar dan jahat Anak perempuannya lebih tegas dibanding Kuan Lee Maka dia pun menurunkan ilmu-ilmunya kepada keduanya Baru semenjak bengkau dikejar-kejar dan dimusuhi Banyak anggautannya dibunuh Si Ewang Chu menurunkan ilmu simpanannya Yaitu ilmu matahari merah diajarkannya kepada Kuan Lee Sedangkan ilmu salju putih diajarkan kepada Kuan Eng Kuan Lee baru melatih diri dengan ilmu itu Baru tiga perempatnya dia kuasai Dalam keadaan seperti itu Dia sama sekali tidak boleh menggunakan Sien Keng Karena dia dapat terluka oleh tenaga mujijat dari ilmu itu sendiri Namun, ketika dia mendengar bahwa penduduk lusun yang berdekatan diserang para pendekar Dia tidak dapat menahan hatinya dan dia lalu meninggalkan tempat latihan Padahal, hal ini amat berbahaya dan merupakan pantangan Tidak ada yang berani mencegah karena ayahnya kebetulan tidak berada di situ Dan akibat perlawanannya membela para pengungsi Dia terluka dan keracunan oleh tenaganya sendiri Kuan Lee membuka matanya dan bergerak Sejenak di akhiran melihat dirinya berada dalam kereta dorong Dia bangkit duduk dan memerintahkan mereka yang mendorong kereta itu untuk berhenti Lalu dia turun dari kereta dorong dan mengangkat mukanya ketika ada kuda mendekatinya Ketika melihat Meili di atas kudanya, dia teringat lagi akan peristiwa tadi Maka cepat dia memberi hormat Nona, aku siai kuan Lee mengucapkan terima kasih atas bantuan Nona kepada orang-orang ini Tidak perlu sungkan, tuaku, kata Meili Orang-orang hoat kau tadi memang sombong dan pantas dihajar Nona, engkau yang masih begini muda, berani melawan bahkan mampu menandingi dua orang dari Butek Ngerosin Leong Kalau boleh aku bertanya, siapakah namamu Dan dari golongan manakah aku tidak mewakili golongan manapun Dan namaku adalah Yang Meili Aku sedang merantau dan kebetulan saja lewat di sini, tuaku Di sepanjang jalan aku melihat banyak orang mengkau menjadi korban pembunuhan Maka ketika di sini melihat orang-orang ini dikejar-kejar dan hendak dibunuh Tentu saja aku tidak dapat tinggal diam Syukur di sini ada engkau yang lihai Akan tetapi engkau sedang terluka keracunan Bagaimana ada hawa beracun mengamuk di tubuhmu Tuaku kuan Lee tersenyum sedih Panjang sekali ceritanya, Nona Kalau Nona suka singgah di tempat kami Akanku ceritakan semua Maaf, setelah hendak sembuh Aku harus melanjutkan perjalananku T.W.A.K.O Nanti dulu, Nona yang kurasa saat ini di antara para pendekar Hanya hendak seorang yang tidak memusuhi kami orang-orang bengkau Oleh karena itu, ingin aku menceritakan segalanya tentang kami Agar engkau meluaskan keterangan itu dan membuka mata orang-orang kangong bahwa bengkau bukanlah perkumpulan penjahat yang amat kejam dan harus dibasni Maukah engkau membantu kami, Nona? Bantuanmu itu akan lebih berharga daripada kalau Nona membela nyawa semua orang ini May Lee mengerutkan alisnya Ayah dan ibunya berpesan bahwa dia tentu saja boleh bertindak sebagai pendekar Membela kebenaran dan keadilan Membatu yang lemah tertindas dan menentang yang kuat sewenang-wenang Akan tetapi dia diperingatkan agar jangan melibatkan diri dalam permusuhan antara perkumpulan-perkumpulan di dunia kangong Aku suka membantu siapa saja yang mengalami penasaran Akan tetapi tidak mau terlibat dengan permusuhan pribadi perkumpulan Kami tidak ingin engkau terlibat dalam urusan kami, Nona Kami hanya menghendaki keadilan dan membersihkan diri kami dari fitnah Tentu saja kalau Nona sudi menolong Kalau tidak, kami pun tidak dapat memaksa dan menyerahkan diri kepada nasib saja Suara itu terdengar demikian penuh duka sehingga Meli merasa tidak tega untuk menolaknya Pula pemuda itu hanya ingin ia menjadi pendengar saja Mau disebar luaskan atau tidak, terserah sepenuhnya kepadanya Baiklah, akan ku dengarkan Pula, keadaanmu belum kuat benar Dan mereka ini membutuhkan perlindungan Wajah Kuanli menjadi berseri Terima kasih, Nona biarpun dia masih lemah Dia minta disediakan seekor kuda Dan kini dia melanjutkan perjalanan menunggang seekor kuda di samping Meli Di sepanjang perjalanan ini, Meli lebih banyak mengenal sifat dari pemuda itu Seorang pemuda yang sederhana, biarpun putera ketua Namun sikapnya terhadap anak buah ramah dan sederhana Juga selalu sopan terhadap dirinya sehingga dia mulai merasa suka kepadanya Orangnya agak pendiam, selalu terbuka dan jujur, ramah dan lembut Juga tidak pantas kalau dikatakan putera seorang ketua yang kasar dan liar Karena ternyata pemuda ini cukup terpelajar, mengenal sajak-sajak indah dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Pada malam kedua rombongan terpaksa berhenti di sebuah lereng bukit Sebetulnya pusat perkampungan Bengkau sudah dekat Akan tetapi karena hari sudah malam dan rombongan yang terdiri dari wanita dan anak-anak sudah lelah Terpaksa mereka berhenti Malam itu bulan purnama dan malam bila reng gunung itu indah sekali Kuan Lee sudah sehat kembali dan dia duduk di atas batu besar bersama May Lee Mereka telah akrab karena merasa cocok Dalam kesempatan ini, May Lee ingin mengetahui lebih banyak tentang pemuda itu dan tentang Bengkau Nah, sekarang engkau tentu sudah cukup mengenalku sehingga percaya untuk bercerita sedikit mengenai Bengkau dan mengapa para pendekar memusuhinya Tuanku, perkumpulan Bengkau memang berasal dari aliran agama Terang, Bengkau, Nona Akan tetapi sekarang di antara para pengikutnya sudah jarang yang mengerti tentang agama terang itu Agama itu sendiri berdasarkan im yang atau terang dan gelap Yang terang adalah baik sebaliknya yang gelap adalah jahat Pengetahuan tentang agama ini berarti pengetahuan tentang alam dan kekuasaannya yang terbagi antara gelap dan terang Penyelamatan adalah proses membebaskan unsur terang dari kegelapan Yang berasal dari Tuhan itu adalah terang sebaliknya iblis mendatangkan kegelapan untuk menggoda manusia Karena itu kita harus penuh dengan roh-roh untuk membebaskan diri dari pengaruh kegelapan Pimpinan Bengkau sendiri adalah duta-duta terang yang menerangi kegelapan Hmm, kalau begitu apa bedanya dengan agama lain? Semua agama juga berpihak kepada yang terang dan memerangi yang gelap atau jahat Memang pada hakikatnya tidak ada bedanya, Nona Akan tetapi, tanpa disadari para pemeluknya sudah diperalat oleh kekuasaan iblis sehingga mereka saling menyalahkannya, menganggap diri sendiri benar Karena itu, tindakan para pemimpinnya selalu bahkan bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri Hukum agama yang diterapkan, bukan lagi hukum agama berdasarkan keadilan Melainkan dipilih mana yang menguntungkan bagi si pimpinan Dan dari situlah timbulnya kepalsuan-kepalsuan dan kejahatan yang berkedok keagamaan Nona, bagaimana dengan Bengkau sendiri tidak ada bedanya dengan agama-agama atau aliran lain Selama orang-orang yang memimpinnya merasa keberadaan dan kekuasaannya terancam Mereka akan bergerak, menggunakan segala dalih dalam agama mereka untuk menghantam lawan Tentu saja dengan dalih melakukan pembersihan atau menghukum, semua pimpinan agama begitu tentu saja tidak Dan ada kecualinya, ada yang benar-benar menaati perintah agama tanpa menonjolkan kehendak pribadi Dan orang-orang seperti itulah yang benar-benar menjadi orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menuntun manusia lain ke jalan kebenaran Sekarang ceritakan keadaan Bengkau mengapa sampai dimusuhi semua pendekar, to'ako, dan tentang keluarga ketua Bengkau, ayahmu, pemuda itu menghela nafas Sebagian besar adalah karena kesalahan para pimpinan Bengkau juga Mereka terlalu mengandalkan kepandayan sendiri, tidak memperdulikan peraturan umum, suka melanggar kebiasaan dunia Kangou sehingga dengan sendirinya mempunyai banyak musuh Apalagi kebiasaan para tokoh Bengkau suka menggunakan kedok kalau sedang berkelahi, hal ini amat buruk dan mudah saja bagi yang tidak suka untuk melempar fitnah kepada Bengkau Orang yang melakukan kejahatan, asal dia memakai kedok, lalu mudah saja dicap sebagai orang Bengkau Akhir-akhir ini yang sangat bersemangat memusuhi kami adalah Orang Nam Kiyampang Alasan mereka adalah bahwa Bengkau sudah banyak membunuh anggauta mereka, benarkah itu siapa tahu benar atau tidak? Mungkin benar dan mungkin tidak, karena mereka tidak dapat membuktikannya, hanya mengatakan bahwa pembunuhnya memakai kedok Bengkau Mereka mengejar-ngejar orang kita dan membunuhi tanpa pandang bulu Kanak-kanak, wanita, siapa saja yang berbau Bengkau dibunuh Terutama sekali calon ketua mereka yang bernama Chiu Kang Hin, kabarnya amat lihai dan amat kejam membunuhi orang-orang Bengkau Ah, hal itu harus dicegah kata Miley Dan apa yang dilakukan ketua Bengkau menghadapi hal ini pemuda itu menarik napas panjang Ayahku kurang bijaksana Dia menerimanya sebagai tantangan Tanpa berusaha untuk mencairkan, dia mengambil sikap bermusuhan dan memerintahkan anak buah untuk balas membunuh Ah, aku menyesal sekali Pemuda itu lalu menceritakan tentang keluarganya Ayahnya adalah ketua Bengkau bernama Si Ewan Chu, sakti dan ditakuti Ayahnya mempunyai dua orang anak, dia dan adiknya, Si Ewan Eng yang berusia 19 tahun Setelah terjadi pembantaian terhadap orang-orang Bengkau Ayahnya lalu mengajarkan ilmu simpanan keluarganya Yaitu ilmu matahari merah kepadanya, dan ilmu salju putih kepada adiknya Ah, kalau bet itu engkau dan adikmu telah mewarisi dua ilmu yang paling hebat Kata Meli kagum Sebetulnya, baik aku maupun adikku belum menguasai benar ilmu-ilmu itu Aku bahkan baru menguasai sebanyak tiga perempat saja Menurut aturan, selagi berlatih ilmu matahari merah Aku tidak boleh terganggu, tidak boleh mengeluarkan tenaga Sien Keng Akan tetapi ketika mendengar betapa orang-orang ini dikejar-kejar Aku tidak dapat menahan diri dan aku nekat keluar untuk membela mereka Sehingga tadi aku menjadi keracunan oleh tenagaku sendiri Hem, kalau begitu, besok pagi-pagi aku tidak akan ikut denganmu Aku harus melanjutkan perjalananku, karena kalian sudah tiba di luar perkampunganmu Nona, ku harap dengan sangat, sudilah Nona singgah sebentar di rumah kami Adikku tentu senang sekali berkenalan denganmu Aku tidak ingin bertemu dengan ayahmu, aku tahu, Nona Aku sendiri akan merasa tidak enak kalau Nona harus bertemu dengan ayahku Dia berhenti tiba-tiba Kenapa tentu saja Kuan Li tidak mau mengatakan bahwa ayahnya memiliki kelemahan Yaitu tidak kuat melihat wanita cantik Ah, tidak apa-apa, Nona Hanya ayah mempunyai watak yang aneh dan kadang tidak memperdulikan peraturan Akan tetapi saat ini ayah tidak berada di rumah Marilah, Nona, aku ingin memperlihatkan kepadamu bahwa orang bengkau tidak semuanya jahat Karena didesak, dan sikap pemuda ini memang ramah sekali Mei Li merasa tidak enak kalau menolak terus Baiklah, aku akan singgah untuk sehari dua hari Katanya dan pemuda ini memperlihatkan wajah gembira Rombongan pengungsi kemudian memasuki perkampungan bengkau itu dengan hati Lega Mei Li dan Kuan Li duduk di atas kudanya Di pintu gerbang melihat rombongan itu berbondong-bondong masuk Setelah mereka semua masuk, baru saja mereka hendak menjalankan kuda Tiba-tiba terdengar suara wanita Li Koko Kuan Li menoleh kepada seorang wanita yang baru muncul Gadis itu sebaya dengannya, berpakaian serba merah muda Rambutnya dikunci tunggal, tebal dan panjang, diikat pita kuning Di punggungnya tergantung pedang dengan ronce merah Wajah darah itu cantik jelita dengan mulut cemberut congkak dan pandang matanya keras Itulah si E Kuan Eng, adik Kuan Li Eng Moi, kau juga sudah keluar dari tempat latihan? Sudah berhasilkah engkau belum? Li Koko Aku pun baru menyelesaikan tiga perempatnya, akan tetapi yang tiga perempat itu sudah lewat tinggal latihan terakhir di Guha Inti Salju Kabarnya engkau keluar sebelum yang tiga perempat kau selesaikan, Koko Ayah tentu akan marah eh, siapakah ia ini? Koko Kuan Eng memandang Mei Li dengan alis berkerut dan mati mencorong penuh selidik Eng Moi, ini adalah Hui Kiam Sian Li yang Mei Li, seorang pendekar wanita yang lihai sekali dan kalau tidak oleh pertolongannya, kami semua tentu sudah celaka di tangan orang-orang Hoat Kau itu, Kuan Eng cemberut Aku benci pendekar sombong, katanya Mei Li tersenyum Aku pun benci pendekar sombong, Kuan Eng tidak tersenyum akan tetapi memandang dengan matel, tertarik Aku tidak mudah percaya akan kemampuan orang tanpa membuktikannya sendiri Aku juga begitu, kita sama kata Mei Li Bagus, kalau begitu mari kita buktikan, apakah benar engkau ini seorang pendekar? Wajah Mei Li berubah merah karena marah Sungguh terlalu sekali gadis ini, pikirnya Apakah memangnya di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali dirinya yang memiliki kepandayan? Melihat gadis itu sudah mencabut pedangnya diam-diam ia pun melolos sepasang pedangnya dan bersiap-siap Boleh-boleh, aku memang bukan pendekar, akan tetapi pantang bagiku untuk menolak tantangan siapapun juga Pada saat itu Kuan Li melangkah maju Eng Moi, engkau keterlaluan Begitukah engkau menyambut seorang sahabat? Nona Mei Li adalah seorang sahabat maiku Tentu saja boleh kalau engkau hendak mengujinya Akan tetapi menguji teman tidak sama dengan menempur musuh Karena itu biayarlah kalian menggunakan ranting ini saja Kuan Li mengambil sebuah ranting pohon Mematahkan menjadi dua dengan ukuran panjang seperti pedang dan memberikan kepada dua orang gadis itu Mei Li menerimanya dengan senyum Karena biarpun ia mendongkol melihat kepasaran Kuan Eng Tentu saja ia tidak ingin melukai adik dari Kuan Li itu Kuan Eng juga menerima ranting itu dari kakaknya dan berkata dengan nada suara mengejek Koko, sebatang pedang tajam di tangan orang yang tidak becus bukan merupakan bahaya Akan tetapi sebatang ranting kayu dapat mematikan kalau dipergunakan orang yang pandai ilmu silat Apakah kau lupa itu tentu saja aku tahu, adikku yang manis Akan tetapi, kalau menggunakan kayu ranting di tangan Setidaknya berkurang banyak keganasanmu dan engkau akan ingat bahwa engkau sedang main-main Bukan berkelahi sungguh-sungguh, Kuan Eng tersenyum manis Baiklah, Koko, dan jangan khawatir aku tidak akan melukai dengan parah